Insiden meledaknya speedboat yang ditumpangi rombongan calon gubernur alias Cagup Maluku Utara hingga kini masih menjadi teka-teki. Dalam musibah itu, Cagup Maluku Utara Beni Laos dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 setelah sempat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sedangkan istrinya, Shirley Choanda berhasil diselamatkan meski menderita sejumlah luka bakar. Dalam tragedi speedboat meledak, total korban meninggal dunia sebanyak enam orang. Usut punya usut, meledaknya speedboat hingga menewaskan Beni Laos diduga ada sabotase alias bukan kecelakaan murni. Ketua tim pemenangan Beni Sarbin, Rahmi Husein menyerahkan kasus tersebut ke aparat berwenang. Biarlah aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional. Kita serahkan sepenuhnya, ujarnya. Kasus tersebut pun saat ini masih diselidiki aparat kepolisian setempat. Dikabarkan, ada dua sosok misterius sebelum speedboat yang ditumpangi rombongan Beni Laos meledak. Rahmat, ABK, anak buah kapal. Bella 72 yang selamat dalam tragedi tersebut mengatakan, jika ada dua orang misterius yang sempat berada di belakang kapal sebelum terjadi ledakan. Kami tidak kenal siapa mereka, karena wajahnya tertutup masker, kata Rahmat. Ia menyebut, salah satu dari mereka berpostur tubuh tinggi. Mereka bukan bagian dari rombongan kami, terangnya. Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Totok Handoyo mengtakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Ia tak menapik jika ada kesaksian yang menyebut melihat dua orang tidak dikenal, OTK, sebelum terjadi ledakan. Sejauh ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif. Tapi kita belum tahu perannya karena penyebab terjadinya kebakaran ini belum pasti, kata dia kepada wartawan. Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Kapolres melanjutkan, sebelum musibah terjadi pihaknya sempat memperingatkan kepada rombongan Beni Laos karena proses pengisian BBM dilakukan ketika mesin kapal sedang menyala. Sebelum ledakan terjadi, Wakapolres Pulau Taliabu sempat mengingatkan agar berhati-hati saat pengisian BBM karena mesin kapal dalam keadaan menyala, ujar Totok. Sementara itu, Dir Reskrimum Polda Malut, Kombes Asri Effendi menjelaskan, pihakannya masih mendalami penyebab meledaknya speedboat yang ditumpangi rombongan cagup Maluku Utara, Beni Laos. Langkah-langkah yang dilakukan ialah mengamankan tempat kejadian perkara, TKP, mengangkat bangkai speedboat dan memasang polis lain di TKP, kata Dir Reskrimum Polda Malut, Kombes Asri Effendi. Asri menuturkan, sebanyak 10 orang korban luka ringan juga sudah dimintai keterangan. Kemudian juga meminta keterangan kepada para korban yang alami luka ringan, di mana korban yang alami luka ringan sekitar 10 orang, kata Asri Effendi. Ia pun berujar selain Polda Maluku, Mabes Polri juga membantu melakukan penyelidikan. Kita juga dibantu Puslapfor Bareskrim, Mabes Polri mengirimkan 3 personel dan sementara perjalanan ke Ternate. Dan 3 personel dari Bitlapfor di Reskrimum Polda Sulut, Ujar Asri, dikutip dari tribunternate.com. Sejumlah ahli juga turut dimintai keterangan untuk menguak penyebab terbakarnya speedboat tersebut. Sehingga mendapatkan fakta yang sebenarnya agar kesimpulan kita sesuai dengan didukung dengan alat-alat bukti baik keterangan saksi keterangan ahli dan alat bukti lainnya di lapangan. Lanjut Asri. Terima kasih telah menonton!